Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan main STD, karena STD baru aja update ya dan ada banyak banget unit-unit baru, ada banyak event, enggak sih event, cuman ini doang sih sebenernya ya teman-teman ya jadi kalau kalian main di map apapun nanti akan keluar satu unit musuh gitu, bawa kado, kalau kalian bunuh kalian dapet kadonya kalian keluar, kalian kesini ntar dapet otomatis gitu ya, ntar ada tandanya di belakang kalian ada kayak hadiah gitu di punggung kalian ya tanda kalau kalian udah dapet hadiahnya gitu ya, terus kalian kesini kalian bisa dapet unit, kalian bisa dapet kapsul disitu ya seperti biasa, kapsul-kapsul lagi teman-teman ya, hadiahnya kapsul, semua kapsul, gaca pake kapsul, bedajal emang ini Madao ya dulu gampang pak, dulu kita tinggal banner, evolve, banner, evolve, banner, evolve sekarang udah ada kapsul ini, lalu sekarang ini gaca juga, semua gaca pak bukan cuman dapetin unitnya gaca, kapsulnya pun semua gaca nih disini ya, ini gaca nih ya, bayangin elf happiness set, ini gue gak tau nih apa nih maksudnya, gue gak ngerti juga teman-teman ya oke, jadi di video kita kali ini, kita akan ngebahas satu ya, kita akan coba review satu unit baru yaitu adalah Luffy, Luffy Huge ya, atau Luffy Tangkeman, kalau kalian tau Luffy Tangkeman waktu dia ngelawan cracker teman-teman, nah ini kalian bisa lihat tuh yang di atas ya yang palanya belok, gue ngerti kenapa kayak gitu nih jelek banget udah palanya belok, terus dia postnya T lagi, liat gak? postnya T, palanya belok gitu kan, saking kegendutannya apa gimana? dan gue gak ngerti anjir sedibat, kita akan coba untuk review si Luffy ini dan untuk cara dapetinnya susah, jujur aja cara dapetinnya susah banget dimana kalian mesti punya 5 King Luffy ya dan King Luffy itu, itu dapet dari kode pak jadi ya itu udah limited banget teman-teman ya, pake kode udah gak ada lagi pak sekarang pak dan ya waktu itu gue, gue kayaknya gak claim deh, jadi gue gak punya itu King Luffy teman-teman ya dan beruntung karena banyak banget yang ngasih gitu waktu gue live streaming dikasih King Luffy, ya jadi akhirnya bisa gue gak dapetin si Luffy Luffy tankman ini, kalian butuh 5 King Luffy pak King Luffy itu yang B4 ya, Luffy B4 ya, Luffy B4 tuh King Luffy kalian butuh 5, bayangin pak 5 ya, King Luffy untuk membuat Luffy tankman teman-teman ya so ya ini agak susah dan limited lagi gitu kan tapi liat, displaynya masa palanya sengklek sebelah terus posisinya T begini aduh, madawo, madawo ya bener-bener ya so ya, let's go, kita langsung aja cuy, kita akan coba ke infinite ya ini gue bareng anak-anak juga tuh, banyak banget tuh ya kita langsung aja ke infinite moment ya teman-teman ya nanti kita akan lanjutin lagi setelah bulma jadi ya by the way, ini gue bawa rem juga kan, gue penasaran gitu kan ini my waifu, but si rem ini anjir lucu banget cuma gak ada blessingnya, sayang banget ya yaudahlah ya, let's go nah ini teman-teman yang tadi gue bilang ya, ada eventnya nih ya yang bawa-bawa kado nih nah kalau kalian bunuhin nih, ntar di tangan kalian ada kayak ijo-ijo gitu dan itu artinya kalian udah dapet kadonya ya namanya apa sih, Dark Elf ya Dark Elf, gampang banget sih nih eventnya tuh gampang, tapi gacanya itu yang ngeselin pak sumpah gacanya itu teman-teman yang ngeselin ya karena dapetnya bisa aja snowman yang gak jelas gitu loh tapi kalau snowman yang 2 sama snowman 6 itu bagus sekarang dipake untuk evolve-nya si grey teman-teman ya by the way ada B5 baru gitu grey ya eh B5, B6 deh, gue gak tau deh ya pokoknya dari grey lah, grey-nya tuh B4 ya dapet grey tuh, cara dapetin grey itu kalian mesti pake kapsul di tahun lalu waktu event winter tahun lalu ya jadi kalian udah gak bisa dapetin lagi sekarang itu limited juga tuh teman-teman ya, ada ajal nih emang nih ini kalian liat ya, udah ada ijo-ijo ini artinya kita udah punya teman-teman ya udah punya hadiahnya nanti kalau kalian keluar game itu ada kayak kotak di belakang kalian kayak kotak hadiah gitu lah terus kalian jalan naik ke tempat yang tadi untuk kasih hadiahnya kalian otomatis dapet kayak otomatis kesaman gitu lah oh ya, let's go nih kita akan coba aja langsung summon si Luffy teman-teman wuh awal-awal circle EOI cuy disini kepalanya gak sengkrek ya gak seperti di display gitu di display di samping gue tuh kepalnya sengkrek masa gak jelas banget anjir oke, let's go kita akan coba aja Luffy teman-teman ya Luffy ini dia untuk awal-awal seribu tapi karena gue kasih cost off dia jadi cuma 900 gitu kan alright kita lihat kayak gimana nyerangnya imagine bukir DC oke, oh ada suaranya pak ada suaranya ya oke dan damage-nya pun oke sih damage-nya 1500 loh tapi SP-nya 7 ya dia circle EOI tapi circle EOI-nya gede gitu kan lumayan gede dan range-nya awal-awal udah 30 GG Gaming sih not bad not bad at all cuy ya kita langsung aja kita langsung evolve teman-teman ya kita evolve Luffy untuk upgrade pertama itu dia harganya cuma 1000 dan dia nambah 1500 damage lagi pak wow, ini ini udah GG sih menurut gue sih circle EOI-nya gede loh teman-teman mantap jiwa sih dan ini upgrade-nya banyak ya yup upgrade-nya banyak banget pak upgrade-nya banyak banget ya wow, wow, wow oke, oke, oke kita naikin sama Bulma dulu Bulma belum kelar nih teman-teman ya let's go kita naikin lagi upgrade kedua teman-teman harganya 155 dan nambah 1600 oke damage-nya oke lah ini level 1 by the way ya level 1 ya oke damage-nya udah 4600 SP-nya 7 ya kayak gitu ya animasinya ya kayak dia cuma ngelompat terus yaudah pokoknya kayak gitu lah lompat terus langsung jatuh ke bawah gitu lah tapi ada suaranya GG sih oke, bentar-bentar kita naikin dulu sama Bulma 2 kali nah, baru ya kita langsung aja naikin si Luffy lagi teman-teman ya upgrade ketiga harganya 2000 ya dan dia nambah 2000 damage lagi dan nambah Giant Fish Attack ini apa nih? gue gak tau nih Giant Fish Attack nembak kah pake tangan kah? kita coba ya kita coba tunggu nih gak ada duitnya dulu nih bener-bener anjir nunggu duit dulu nunggu duit imagine ada yang DC dong imagine ada yang DC oke, sip let's go kita langsung aja upgrade Luffy-nya coy ya harganya cuma 2000 let's go oke, gimana? animasi berubah kah? buh buset oh buset anjir keren banget pak oke ini-ini keren sih animasi keren sih gue akuin sih anjir animasi keren sih kalian gak bisa ngeliat jelas ya bentar-bentar ini udah gue jauhin loh udah gue jauhin banget temen-temen untuk kalian lihat ya boom gila keren sih animasinya keren sih jujur aja ya animasinya kece parah pak saya suka saya suka animasinya keren pak let's go kita coba upgrade lagi temen-temen ya upgrade upgrade-nya banyak banget anjir ada 8 8 atau 9 nih 8 10 mungkin ya oke upgrade ke 4 harganya cuma 2050 dan dia nambah 2000 damage lagi temen-temen ya let's go oke damage-nya udah 8000 ya pak ya oke damage-nya udah gigi gaming gitu kan segini animasi keren banget lagi anjir oke let's go kita upgrade aja coy update ke 5 3000 doang upgrade-nya murah banget gitu kan nambah 3000 damage lagi dan with fire helper wow apa nih with fire helper ya kita lihat ya with fire helper oke oh ada es kan wah wow ada esnya pak ada es wow ada esnya kebakar kah ngeburn gak wah gue gak tau nih ngeburn apa enggak ya soalnya langsung mati coy wah ngeburn gak ngeburn gak enggak sih harusnya enggak ya harusnya gak ngeburn sih harusnya gak ngeburn sih karena langsung mati juga kita gak bisa lihat pak btw kita langsung aja pak kita langsung aja upgrade ke 6 3000 lagi dan dia nambah 3010 damage lagi let's go upgrade ke 7 masih sama nambah 3000 doang ya temen-temen ya dan dia nambah 3000 damage lagi let's go wow upgrade ke 8 coy nambah 30 range wow range-nya gede sih range-nya GG temen-temen damage-nya udah GG ya ini baru level 1 lho btw udah 17 ribu pak nambah 30 range nambah 3090 damage dengan harganya cuma 4 ribu dan nanda tulisannya air charging mobility wow apakah ini RCD hybrid kita lihat ya tidak hybrid oh berubah pak jadi con AOE animasi gimana oke animasi kayak gitu ya animasi kayak gitu tapi sayang banget gak gak ini pak apa namanya tidak hybrid moment no no hybrid ini masih ground temen-temen ya tulisannya padahal tadi air charging gitu ya gue kira air charging itu dia bisa ngecharge di udara pak apa jadi bisa bisa nyerang yang di air ya tapi ternyata tidak ya temen-temen sayang banget oke upgrade ke 9 nambah 20 range lagi wow nambah 3010 damage ya dengan harga 4000 not bad tapi S-nya hilang ya S-nya hilang pak sayang banget S-nya hilang dajul emang dajul sumpah sedih S-nya hilang sedih udah lah let's go upgrade terakhir nih kayaknya ya oh cuman 10 doang pak upgrade ya pak cuman 10 ya 10 upgrade doang temen-temen ya nambah 10 range lagi meji nambah 10 range nambah 3000 damage plus with helper temen-temen ya ini apa nih kita lihat ya with helper harga 5000 wih lumayan mahal ya total totalnya hampir 30 ribu lah wow wow ada Sanji wow siapa aja tuh anjir ada Joro ada Sanji oh wow ada Sabo kalian lihat Sabo gak barusan tuh ya ada Sanji ada Zoro ada Sabo nih kalian lihat nih ada Sabo nih tuh tuh ada Sabo tuh ada Sabo wih gila ada S juga kah oh S-nya gak ada oke digantiin Sabo ya damage-nya oke sih damage-nya oke dengan dengan range 90 ya dan con AOE yang gede banget nih kayak gogeta anjir gila con AOE-nya gede sih gede gaming sih dan damage-nya ya oke lah 27 ribu oke lah temen-temen ya coba kita kasihin Merlin jadi berapa kita kasih Merlin temen-temen ya range-nya kita kasih Merlin jadi 120 pak wow 120 loh gede banget anjir untuk untuk ukuran con AOE ini gede banget GG sih kita coba kasih mamang on win ya kita kasih mamang on win temen-temennya langsung aja ya langsung kita taruh disini aja oke gak usah gak usah kita pakein circle-circle lah kelamaan anjir langsung aja temen-temen ya let's go Shinzo kita lihat berapa damage-nya dengan 3 stack ya oh my god 80 ribu not bad sih bagus sih ini bagus temen-temen ya tapi ya ya kalau untuk infinite sangat-sangat kurang sih damage segini ya sangat-sangat kurang ini 100 ribu aja gak nyampe level 1 sih level 1 kalau kalian level 150 nah 150 ribu mungkin bisa maybe ya 150 ribu dengan SPA 7,35 SPA-nya gak gak lamban-lamban banget sih tapi gak cepet banget juga gak bisa dibilang normal juga sih normal lah 5 lah ya SPA normal tuh 5 sekarang ya ini dia 7,5 yang artinya sedikit lebih lambat lah sedikit lebih lambat temen-temen ya tapi gak lambat banget juga kayak siapa yang yang SPA-nya 10 ke atas ya Vegito kalau gak salah ya eh Vegito apa apa Goteng tuh gue lupa tuh ya yang lumayan lama ya gerakannya ya SPA-nya ya ini 7,5 oke lah range-nya pun gede gitu ya not bad sih ya emang nih sekali lagi ini unit trading sih temen-temen ya kalau menurut gue ya ini pasti ini sekarang kayaknya masih belum bisa deh sekarang kayaknya masih belum bisa di-thread tapi nanti gue yakin ini pasti bisa di-thread nih sama kayak si Frankie ya yang Frankie kan sebelumnya gak bisa di-thread kan nah sekarang Frankie bisa di-thread nah ini kayaknya nanti juga bakal kayak gitu dan ini pasti mahal harganya pak karena ini cuma dari kode doang ya dan butuhnya 5 anjir gak 1 loh 5 F-O-V bayangin dari kode butuhnya 5 gitu kan G-Gaming gitu kan damage-nya oke lah damage-nya oke 27.000 untuk story kurang sih untuk story juga menurut gue masih kurang ya karena emang ya mahal harganya 30.000 gitu pak harganya 30.000 damage segini SPA-nya 7 range-nya 90 banyak yang lebih bagus ada Todoroki ada Genos ada Rimuru temen-temen yang lebih OP ya jadi ini untuk story juga masih kurang sih ini kayaknya ini trading sih unit koleksi lah temen-temen kalau gue bilangnya ya cuman ya ini tolong dibenerin Madaw ya di display-nya kenapa palanya sengklek begini dan jangan tepos juga dia tipos begini temen-temen ya soalnya-soalnya tipos bukan tipos ya tipos-tipos jadi tipos namanya ya jadi jelek gitu kan dibikin kayak gini dong lompat-lompat kalau bisa ya kalau bisa malah kalau ada blessing-nya gitu ini udah gak ada blessing gak ada apa-apa kalau menurut gue sih gak worth it temen-temen ya kecuali kalau kalian mau koleksi nah itu worth it karena gue yakin ini pasti nanti harganya mahal kalau misalkan bisa di trading ya gue yakin harganya mahal tapi untuk sekarang sih kayaknya kalau untuk damage segala macem yaudah pasti gak worth it ya banyak yang jauh lebih worth it ya banyak banget yang jauh lebih worth it bahkan konan-nya menurut gue masih lebih worth it anjel lebih murah gitu kan ya kalau kalian mau koleksi silahkan temen-temen ya so ya bentar by the way gue ada rem disini kita coba lihat rem ya penasaran gue sama rem ini rem by the way katanya unit dari dungeon yang bulan lalu yang si Dio temen-temen ya jadi gue belum melihat nih kayak gimana nyerangnya sih oh oke nyerangnya kayak gitu ya kita lihat aja coy spike smash ini cepet aja ya oke animasi berubah jadi kayak gitu tadi yang pertama cuma kayak gebuk ya sekarang diputer-puter ya diputer-puter kayak gitu kita coba lihat lagi ada lagi kah blue demon udah berubah jadi demon pak imagine ada Dio gak tuh anjir jangan taruh Dio co oke kita lihat dulu blue demon kayak gimana blue demon pak wow oke ngedash ke depan dia berubah jadi demon kah oh iya berubah pak ada tanduknya ya remnya sekarang ada tanduknya tuh tuh ada tanduknya gitu ya oke GG juga nih remnya lucu juga sih ya ini unit unit trading lah temen-temen ya 13.000 damage nya oke lah ya ya namanya unit trading what is that man petir masih Dio tuh anjir emang dajol nih Dio nih ngeselin mainnya peti-petir anjir udah lah oke ya temen-temen itu aja untuk video kita kali ini thank you thank you banget buat yang udah ngasih gua king lufinya ya karena emang king lufi cuma bisa dapetin dengan kode doang jadi ya thank you banget buat yang udah ngasih temen-temen ya gua gak bisa sebutin satu-satu kalau kalian ada di komen komen aja enter gue bales oke so ya itu aja untuk video kita kali ini like jika gak suka dislike kalau gak gak suka subscribe jika gak mau gak usah subscribe jauh apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax